Al-Fatihah Tentang hikmah dari puasa di bulan Ramadan macam-macam Tergantung tingkat pendidikan mereka Tingkat pemahaman mereka Dan juga tergantung pula Keimanan dan ketakwaan seseorang Misalnya Hikmah Ramadan menurut Para penjual kelapa muda dadakan Biasanya kalau bulan Ramadan itu banyak Para penjual kelapa muda yang Di pinggir-pinggir jalan kita dapatkan Terutama menjelang buka puasa Apa hikmahnya Bulan Ramadan buat mereka? Mungkin mereka mengatakan hikmahnya Kami bisa nambah penghasilan Yang Masya Allah cukup menggiurkan Sehingga kami bisa beli baju baru Buat anak dan istri Itu kira-kira hikmah Menurut para penjual kelapa muda Kalau hikmah menurut Para pegawai apa? Mungkin diantara mereka mengatakan Hikmahnya Ramadan jam kerja Jadi lebih sedikit Kita berangkat lebih siang Pulang lebih gasik Itu kira-kira Mungkin menurut sebagian Para pegawai hikmahnya Dari puasa di bulan Ramadan adalah Seperti itu Kalau anak-anak sekolah Mungkin juga tidak jauh beda Dengan para pegawai Yang mereka juga sama Berangkatnya agak siang Pulangnya Agak gasik Terus kalau penjahat Penjahat itu Mungkin dia juga Menganggap ada hikmahnya juga Puasa di bulan Ramadan Hikmahnya mungkin menurut dia Jam kerja dia Itu bisa dipindah ke Malam hari Karena siang harinya Mungkin dia lemes Karena dia berpuasa Itu pun kalau dia berpuasa Hikmah-hikmah yang tadi Disebutkan di atas Tentunya adalah hikmah yang Dalam tanda kutip Hikmah dalam tanda kutip Yang bersifat duniawi Hanya kepentingan duniawi Yang dipikirkan oleh Orang-orang tersebut Ada pun orang-orang yang beriman Tentu Dia tidak berpikiran Sesempit itu Dia tidak hanya Menjadikan kepentingan duniawi Sebagai hikmah Dari sebuah amalan Tapi orang-orang yang beriman Dia akan menjadikan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW Sebagai hikmah Dari amalan yang dia lakukan Yang itu bersumber dari Firman Allah SWT Yang sering kita dengar Dan sering diulang-ulang oleh Para khatib Apalagi di bulan Ramadan Wahai orang-orang yang beriman Telah diwajibkan Atas kalian berpuasa Sebagaimana Orang-orang sebelum kalian Agar kalian bertakwa Jadi hikmah puasa Menurut orang-orang yang beriman Adalah untuk menggapai ketakwaan Nah sekarang ketakwaan itu kan Sifatnya sangat luas Kata para ulama Takwa itu adalah Menjalankan perintah Allah Dan menjauhi larangannya Termasuk diantara Larangan yang sangat jelas Adalah korupsi Aneh memang di zaman kita ini Banyak sekali Korupsi dilakukan Bukan hanya oleh orang-orang Yang jauh dari agama Bahkan di zaman kita ini Korupsi ini telah mewabah Kedalam diri orang-orang Yang dekat dengan agama Bahkan diustadkan Oleh masyarakatnya Tentu ini sesuatu yang Sangat memprihatinkan Kalau kita tanya mereka Orang-orang yang berkorupsi Baik yang dekat dengan agama Mumpun yang tidak dekat dengan agama Apalagi yang dekat dengan agama Kita tanya sama mereka Kalian puasa enggak sih Di bulan Ramadan Tentu mereka akan mengatakan Ya kami berpuasa Bahkan mungkin mereka marah Ketika ditanya kalian puasa Atau enggak Jelas kami puasa Emang saya bukan muslim Tapi apakah puasa Yang dia lakukan itu Telah membuahkan ketakwaan Kalau misalnya dia masih puasa Kalau dia puasa Sudah puasa Tapi masih korupsi Berarti ada sesuatu Yang keliru dalam puasanya Nabi kita S.A.W. bersabda Kata Nabi S.A.W. Seluruh amalan Bani Adam Itu adalah milik dia Kecuali puasa Ada pun puasa Ini dalam sebuah hadith kudsi Kata Nabi S.A.W. Allah S.A.W. berkata Fainnahuli Sesuahnya puasa itu adalah milikku Wa ana ajazibihi Dan akulah Yang akan memberikan pahala Atas puasa tersebut Jadi disini Nabi S.A.W. Melalui Nabi S.A.W. menyampaikan Firman Allah S.A.W. Menjelaskan tentang Sebuah keistimewaan Yang dimiliki oleh ibadah puasa Yang itu tidak dimiliki oleh ibadah yang lainnya Apa itu Allah S.A.W. Mengistimewakan puasa Dengan mengatakan Fainnahuli Puasa itu untukku Wa ana ajazibihi Dan akulah yang akan memberikan Secara langsung Pahala dari puasa tersebut Yang jadi pertanyaan Apa sih perbedaannya Antara puasa dengan ibadah-ibadah yang lainnya Seperti sholat, puasa, zakat, dan seterusnya Seperti sholat, zakat, haji, dan seterusnya Apa sih yang membedakan Antara puasa dengan yang lain-lainnya Jawabannya kata para ulama Di dalam ibadah puasa Kejujuran seorang insan itu Sangat mendominasi dirinya Sekarang kalau misalnya Orang berpuasa atau tidak berpuasa Yang tahu siapa? Yang tahu adalah Allah S.W.T. Dan dia sendiri Mungkin saja ada seseorang Dia tidak puasa Jadi dia Kesiangan Dia ke siangan Kemudian dia bangun Jam setengah tujuh tentunya Waktu sudah habis Waktu untuk saus sudah habis Kemudian dia Terlanjut dia makan nasi goreng Sampai Kenyang Kemudian sisa-sisa minyaknya Dia bersihkan Sampai tersisa Sampai tidak tersisa sedikitpun Tanda-tanda orang baru makan Kemudian dia berangkat ke kantor Menampakkan diri berangkat Dalam keadaan lemes Matanya agak kuyuh Seakan-akan dia berpuasa Apakah teman-teman di kantornya tahu? Tidak tahu Jadi di dalam ibadah puasa Kejujuran seorang hamba Itu sangat dominan Manakala dia menjalankan ibadah tersebut Ada pun sholat Orang bisa melihatnya Apalagi haji Orang bisa melihatnya Dan seterusnya Tapi puasa Ketika seorang insan sudah berpuasa Dan dia tidak makan Serta tidak minum Padahal dia mampu untuk Makan dan minum Manakala tidak dilihat oleh orang lain Sebenarnya disini kita sedang Digebleng oleh Allah SWT Agar kita itu jujur Ikhlas Di dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT Seandainya seorang hamba Mempraktekan kejujuran ini Bukan hanya ketika dia berpuasa saja Tapi ketika dia menjalankan amanah Ketika dia menjalankan pekerjaan Ketika dia menjalankan tugas Berarti orang tersebut Dengan izin Allah SWT Dia telah mencapai Sebuah hikmah Yang sangat agung dari berpuasa Maka kalau misalnya Anda Sudah berpuasa Tapi Anda masih korupsi Berarti puasa Anda ini belum benar Dan korupsi ini Bukan hanya berlaku Dalam masalah uang saja Termasuk dalam waktu Korupsi itu dalam waktu juga ada Bukan hanya korupsi Dalam masalah uang materi saja Dalam waktu pun ada korupsi Kalau kita cermati Puasa Seperti halnya ibadah-ibadah yang lainnya Itu ada start Ada finish Solat Ada waktu awalnya Ada waktu akhirnya Haji juga sama Ada waktunya sudah ditentukan oleh Allah SWT Zakat juga ada pertahun Ada aturannya Begitu pula puasa Puasa juga ada start dan finishnya Ada awalnya Dan ada akhirnya Awalnya dimulai puasa Dengan terbitnya Fajar sadiq Diakhiri dengan terbenamnya matahari Seorang hamba Gak boleh dia itu menambah Waktu puasa tersebut Misalnya dia pengen Ah anak Pakalanya pengen banyak Lebih banyak Anak pengen puasanya sampai isya Makanan ada di hadapan dia Cuma dia pengen katanya Menurut dia Dia ingin menambah amalannya Lebih banyak lagi Kita katakan gak bisa Karena puasa itu sudah diatur Waktunya Jadi disini seorang insan Dia berusaha untuk Tepat waktu dalam puasanya Awalnya dia tepat Bukanya juga tepat Sebenarnya ini adalah merupakan Sarana untuk mendidik kita Agar kita bisa tepat waktu Di dalam pekerjaan kita Kita pun juga tepat waktu Ketika kita sudah terbiasa Untuk tepat waktu Di dalam berpuasa kita Kita terbiasa untuk Awal waktunya Kita tidak mundur Kita juga akhir waktunya Juga tidak mundur Kemudian juga Di dalam buka puasa kita Seperti itu pula Ketika sahur juga seperti itu Seharusnya ketika kita Bekerja pun seperti itu Sekarang kenyataannya Tidak kan Banyak orang-orang yang berpuasa Amat disayangkan Ketika mereka Masya Allah berpuasa Tepat waktu Ketika masuk kerja Tepat waktu Seharusnya masuk Masuk jam 7 Dia berangkatnya Jam 8 Seharusnya pulangnya Jam 2 Dia pulangnya jam 12 Korupsi waktu dia Tapi anehnya Giliran dia minta hak Giliran dia ingin Mendapatkan gaji Anehnya Anehnya dia tidak mau Di-corting gajinya Ketika masuk waktu Ketika masuk bekerja Dia minta di-corting Ketika mendapatkan gaji Tidak mau di-corting Itu kan curang Seperti yang dikatakan oleh Allah SWT Dalam surat Al-Mutaqtifin Wailu lil-mutaqtifin Celakalah orang-orang yang curang Siapakah mereka orang-orang yang curang Orang-orang yang curang Adalah orang-orang Yang apabila mereka Menimbang Menimbang Buat orang lain Dia berbuat curang Tapi ketika dia Minta ditimbang Sama orang lain Dia Pengennya Jujur Tidak adil dia Ketika sama orang lain Dia berbuat buruk Ketika untuk kepentingan dirinya sendiri Dia tidak mau diburuk Dia tidak boleh seperti itu Itu adalah sebuah kecurangan Maka Puasa Sebenarnya Adalah salah satu ibadah Yang Bisa mengkikis Perilaku-perilaku negatif Seorang insan Dan itulah orang-orang Yang telah berhasil Dalam puasanya Jadi Ada korelasi Yang sangat erat Antara puasa Dengan upaya Untuk mengkikis Keinginan Untuk menyalawengkan tugas Entah itu berbentuk korupsi Yang bersifat materi Atau korupsi Yang bersifat waktu Dan yang semisalnya Wallahu ta'ala a'ala Wa'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!